Intro Halo apa kabar pemirsa bersama saya Arin Groho di Kilas Info hari ini Pemirsa Wakil Bupati Banyumasar Dewa Trilastiono Melaunching program sekolah siaga kependudukan Di SMA Negeri 2 Prokerto pada Jumat 26 Maret 2021 lalu Launching ditandai dengan pemukulan gong Dan penandatanganan surat perjanjian kerjasama Bismillahirrahmanirrahim Padahal ini Jumat tanggal 26 Maret 2021 Secara resmi saya launching sekolah siaga kependudukan ASSK Dengan kependudukan dari masyarakat Dinas pengendalian penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Banyumas Menunjuk SMA Negeri 2 Prokerto menjadi pelopor sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Banyumas Launching sekolah ini dilakukan oleh Wakil Bupati Banyumas Dr. Randes Sadio Trilastiono yang ditandai dengan pemukulan gong Dan penandatanganan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau bangga gencana Antara DPPKB P3A Suyanto SHM Hum Dengan Kepala SMA Negeri 2 Prokerto Dr. Randes Kependudukan akan semakin menguatkan tekad dan komitmen semua pihak dalam melaksanakan pembangunan Khususnya di bidang kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas Menurutnya saat ini program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga atau KKBPK Utamanya pengendalian jumlah penduduk menjadi sangat penting Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor dan indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat Menurutnya jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali Maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dicapai tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Demikian hanya dilihat dari sisi sosial, kesehatan, dan pendidikan Jumlah penduduk yang terlalu besar akan menimbulkan banyak permasalahan Boleh dari masalah penyukuman, kesehatan, lapangan kerja, dan keamanan, serta berbagai masalah sosial lainnya Kepala DPPKB P3A Suyanto SHMU mengatakan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana Kedalam beberapa mata pelajaran sebagai pengaih armateri pembelajaran Dimana didalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik Sebagai upaya membentukan generasi berencana Agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan Dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran Di dalam sekolah tersebut ada pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar Bagi para peserta didik dalam membentuk generasi keluarga berencana Serta dapat memahami isu kependudukan Ada pun maksud dan tujuan terkait dengan sekolah siaga kependudukan Yaitu sebagai tanda diawalinya kerjasama untuk mendukung dan mencipseskan program pembangunan yang berpawasan kependudukan Dan keluarga kecil berhasil sejahtera melalui pendidikan berpawasan kependudukan Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah M. Tohar mengatakan Prinsip sekolah siaga kependudukan atau SSK adalah dengan mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan Jadi SSK ini bukan merupakan mata pelajaran baru sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan Diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku Pertama menyampaikan selamat kepada SMA Negeri Dua Proto yang dilaunceng pertama di Kabupaten Banyumas Untuk mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan Tentunya harapan kami selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan beraya yang membawai tentang SMA-SMK Setelah dilaunceng ini segera diikuti oleh SMA, SMK, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Banyumas Sehingga program pemerintah khususnya dari BKKBN ini bisa diimplementasikan dengan baik Yang pada akhirnya masalah-masalah kependudukan ini bisa dipahami dengan anak-anak kita generasi muda Yang pada akhirnya generasi muda itu bisa menunda perkawinan Bagaimana memahami jenri dengan baik, reproduksi CL dengan baik Yang pada akhirnya nanti bisa membentuk keluarga yang sejahtera Sedangkan Kepala SMA Negeri Dua Proto Kerto Caraka Cunduk Karsadi mengatakan SSK dan sekolahnya secara nyata Sudah dipraktikannya sejak berdirinya posat informasi remaja 5 tahun lalu Namun secara administratif baru dilaksanakan sekarang Upaya pertama dilakukan sekolah memang melakukan pemetaan kurikulum Jadi setelah pemetaan kurikulum akan diketahui KI maupun KD dari mata pelajaran-mata pelajaran mana Yang dapat diintegrasikan tanpa harus melakukan penambahan jam dan lain-lain Nah model-model semasa ini memang ideal Di pendekatan sekolah dengan kebutuhan-kebutuhan nyata di masyarakat Pelaksanaan SSK itu kalau kami itu adalah tindak lanjut dari program Big Air Jadi konseling, konseling remaja Yang ini sudah berlangsung di SMA Negeri Dua Proto sejak sekitar 5 tahun yang lalu Keberadaan sekolah siaga kependudukan diharapkan dapat menciptakan generasi berencana Untuk menekan maraknya permasalahan remaja Antara lain seputar seksualitas, persoalan HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba Dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi Serta usia perkawinan yang relatif masih muda Dengan memahami permasalahan diharapkan mereka mampu mengatasinya Salam Genre, salam remaja Genre Pemirsa keberadaan sekolah siaga kependudukan diharapkan dapat menciptakan generasi berencana Untuk menekan maraknya permasalahan remaja Antara lain seputar seksualitas, persoalan HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba Dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi Serta usia perkawinan yang relatif masih muda Dengan memahami permasalahan diharapkan mereka mampu mengatasinya Baik pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kelas info lainnya Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Genre Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda